Intro Walau garam seringkali dianggap sebagai penyebab berbagai penyakit, seperti hipertensi dan strok, namun konsumsi garam yang mengandung mineral iodium dengan jumlah yang pas, juga memiliki peran penting dalam menjaga organ tubuh agar berfungsi dengan baik. Selain dibutuhkan oleh tubuh manusia, hewan ternak seperti sapi juga membutuhkan garam untuk membantu pertumbuhan mereka, seperti meningkatkan nafsu makan, meningkatkan bobot badan, dan juga meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Garam yang biasa diaplikasikan pada hewan ternak adalah garam balok. Sedangkan manusia, selain mengambil manfaatnya, garam juga biasa digunakan untuk menambahkan cita rasa dalam makanan. Garam sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Lalu, bagaimana proses pembuatan garam pada produksi pabrik modern? Pada kesempatan kali ini, rekayasa produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik pembuatan garam di Amerika, dan melihat proses pembuatan garam dalam skala industri. Video ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Perlu kalian tahu, garam yang kita temukan kebanyakan berasal dari tiga sumber, yaitu tambang garam, endapan garam pada daratan yang dulunya adalah dasar laut, dan dari air laut yang dipompa di danau air asin. Kebanyakan pabrik garam mengekstrak garam dari air laut dengan proses penguapan. Baik secara mekanis, Ataupun secara alami dengan membiarkan matahari melakukan pekerjaannya. Proses ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan garam matahari. Ini adalah bongkahan besar kristal garam yang berasal dari danau garam besar di utah. Pada kondisi tingkat tinggi dan air pada level penuh, danau ini dapat memiliki kandungan tujuh kali lebih asin daripada lautan. Pertama, petani garam akan memompak air laut untuk menampungnya di danau garam buatan yang digunakan untuk menampung air laut. Kemudian menjemurnya di bawah sinar matahari. Pada saat penjemuran inilah akan terjadi proses penguapan. Air akan menguap menjadi gas dan meninggalkan butiran-butiran kristal asin, yang di mana kristal inilah yang akan dipanen dan dijadikan sebuah garam. Ketika level air laut pada danau menurun, petani akan memompanya kembali untuk memenuhinya. Sehingga terciptalah pemandangan kristal garam dari siklus penguapan selama dua tahun ini. Selanjutnya, proses pemanenan. Pada proses pemanenan, petani akan menggunakan bulldozer, ekskavator, dan juga mesin pemanen garam khusus pada area yang lebih luas. Bulldozer dan ekskavator digunakan untuk mengumpulkan kristal dan menatanya menjadi gunung kristal, dan juga memuatnya ke dalam truk yang akan membawanya ke pabrik pengolahan garam. Sementara itu, mesin pemanen garam yang ditarik oleh traktor dapat memanen dan melayani lebih banyak truk gandeng untuk memuat garam ke pabrik pengolahan. Kristal dari danau air asin akan dimuat dan dimasukkan ke konfeyer pabrik yang selanjutnya menuju pemberhentian pertama. Ini adalah stasiun pembilasan kristal untuk menghilangkan kontaminan seperti ganggang dan debu dengan menggunakan air tawar yang melarutkan garam. Pada dasarnya, kristal disiram dengan air tawar dari danau Brian. Selanjutnya, menuju ke stasiun kedua berisi pengeringan udara panas. Pada tahap ini, mesin akan menghilangkan kelembaban dan debu dalam garam dalam waktu 10 menit. Kemudian, kristal garam berguling melintas serangkaian layar penyortiran dengan bukaan yang semakin mengecil. Pada proses penyortiran ini akan menghasilkan kristal garam menjadi tiga kelas, yaitu kasar, sedang, dan halus. Setiap grade akan melanjutkan ke konfeyer yang terpisah dan diangkut ke tempat penyimpanan yang ditentukan. Pabrik menggunakan garam kelas menengah untuk membuat pellet untuk peralatan pelunak air. Mesin pres ini akan memampatkan kristal menjadi bentuk pellet kapsul bersamaan dengan bahan adiktif tertentu untuk membantu peralatan pelunakan air bekerja lebih baik. Beberapa pasok air kota memiliki kandungan mineral yang tinggi. Air yang keras ini membuat sabun sulit untuk berbusa dan meninggalkan noda di washtafel bak mandi dan toilet. Garam memicu reaksi kimia yang melarutkan mineral bermasalah. Pabrik garam di sini juga mengemas garam produksinya dalam tas besar kemasan 50 kg. Selain itu, pabrik juga memproduksi berbagai produk garam, seperti garam kolam renang, garam jalan untuk mencairkan es di musim dingin, dan tentu saja garam kuliner. Peralatan pengemasan otomatis pabrik mengisi kertas dan kantung plastik. Perusahaan ini juga menjual solar shaw ke beberapa industri untuk digunakan sebagai bahan pembuat produk seperti deterjen. Ada juga pasar pertanian yang biasanya pabrik akan mengemas dalam bentuk garam balok pres. Petani umumnya membeli balok bidang garam yang diperkaya dengan mineral sebagai nutrisi untuk ternak mereka. Pabrik memproduksi berbagai macam garam dan mineral yang memiliki formulasi yang berbeda, yang ditandai dengan warna yang berbeda, untuk memudahkan identifikasi. Untuk menghasilkan garam bagi ternak, mesin ini akan menjatuhkan 50 pond garam sekaligus ke dalam cetakan berbentuk balok. Kemudian sebuah mesin pres menerapkan 750 ton tekanan yang akan menghasilkan kristal menjadi sebuah balok. Dalam penggunaannya, petani hanya cukup meletakkan balok di kandang ternak dan membiarkan hewan ternak menjilatinya untuk mendapatkan dosis natrium yang mereka butuhkan. Produk garam ini adalah sebuah karya dari sebuah danau air asin buatan dengan bantuan sinar matahari yang memberikan kristal yang pada akhirnya menjadi garam yang kita konsumsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!